Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seperti yang dialami para pedagang daging sapi di Pasar Tradisional Sidoharjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sejak munculnya kabar adanya virus penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi, para pedagang mengaku kesulitan mencari suplai daging sapi. Sulitnya mendapatkan pasokan lantaran sejumlah pasar hewan di Kabupaten Lamongan ditutup sementara untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Salah satu pedagang daging sapi menyatakan meski pasokan daging sapi terhambat, namun daya beli masyarakat cenderung masih stabil dan harganya pun masih relatif normal di kisaran Rp130.000 per kilogram. Di Kabupaten Lamongan, sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku tersebar di 13 desa di 5 kecamatan, yakni kecamatan Kembang Bahu, kecamatan Tikung, kecamatan Mantup, kecamatan Turi, dan kecamatan Sarirejo. Sekarang ini posisinya dari populasi 266 ekor, itu yang kena penyakit PMK, itu 153 ekor. Kemudian yang mati, yang meninggal 4, yang dipotong paksa.